Lihat laporan kinerja di tahun 2023 ini sangat impresif begitu ya, kita tadi menyimak begitu informasinya bahwa untuk laba PIS sendiri ini tertinggi sepanjang sejarah Bapak, 330 juta dolar Amerika Serikat atau naik 60,9% secara year on year. Mungkin bisa digambarkan seperti apa faktor utama yang menjadi pendorong kinerja moncar ini. Baik, makasih Mbak Iva. Alhamdulillah 2023 bagi Pertamina International Sipping sudah kami lalui dengan luar biasa. Sejumlah pencapaian baik secara finansial, operasional maupun komersial kita capai di tahun 2023. Tentunya pencapaian ini tidak terlepas dari program transformasi yang sudah kita jalankan sejak awal tahun 2023 yang kita sebut acceleration. Di mana fokusnya sendiri kita memahami untuk bisa kita mengembangkan bisnis harus dilakukan transformasi yang mendasar di keseluruhan aspek bisnis. Mulai dari bagaimana kita bisa melayani customer internal maupun eksternal lebih baik dan hal ini bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas kapal-kapal yang kami operasikan. Dan juga tidak terlepas bagaimana kami melakukan efisiensi di semua lini operasional. Dan ini berkontribusi yang sangat besar bagaimana kami bisa menurunkan biaya dan itulah yang menyebabkan profitabilitas naik. Selain itu tentunya peningkatan profitabilitas ini juga ditopang oleh ekspansi. Ekspansi bisnis khususnya di internasional dan di luar Pertamina. Nah inilah yang sangat membantu melalui anak usaha kami di PIS Asia Pasifik Singapur dan cabang kami di Dubai, PIS Middle East. Kami merambah market internasional yang sangat signifikan bertumbuh di tahun 2023 lalu. Nah dan terakhir tentunya kalau kita berbicara transformasi fundamental tidak terlepas juga bagaimana kami menata organisasi bisnisnya sendiri, organisasi perusahaan kami tata untuk lebih relevan lagi untuk menuncang bisnis kami ke depan. Dan juga bagaimana kami memanfaatkan teknologi. Dalam artinya bagaimana teknologi ini bisa membuat kami beroperasi lebih efektif, lebih efisien dan juga lebih transparan. Nah inilah yang sangat benar-benar membantu kami di manajemen menata bisnis Pertamina International Shipping. Dan alhamdulillah di transformasi tahun pertama kita sudah bisa melihat hasil. Terakhir tentunya tidak terlepas bagaimana kita meningkatkan kapabilitas organisasi termasuk sumber daya manusia di dalam. Oke baik, baik. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan tadi ya upaya dilakukan perusahaan begitu ya untuk meningkatkan kinerja termasuk tadi peningkatan kualitas kapal, efisiensi dan juga ekspansi secara internasional. Tapi ketika kita pedah satu persatu Pak Yoki, kita lihat yang menjadi kontributor utamanya. Karena tadi dilakukan beberapa poin sekaligus bersamaan, seperti apa kontributor terbesarnya? Ya jadi kontributor terbesar kalau berbicara peningkatan, revenue sendiri tumbuh 18 persen. Jadi 2,89 menjadi 3,3. Jadi kita sudah lihat bahwa revenue sendiri tumbuh kurang lebih 600 juta dolar. Artinya memang ini salah satu kontributor terbesar. Bagaimana kami bisa menambah revenue kami di Indonesia bersama Pertamina dan non-Pertamina maupun internasional. Seperti anak usaha kami di Singapura yang revenue-nya 2022 hanya di 300 juta dolaran itu tumbuh menjadi hampir 600 juta dolar. Profitabilitasnya sendiri yang di Singapura saja 2002 hanya di kisaran 30 juta dolar, tembus sampai 70 juta dolar. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa porsi pertumbuhan profitabilitas di internasional sendiri semakin membaik. Itu yang pertama. Yang kedua, cost efficiency. Karena kita berbicara bisnis yang sangat besar dengan komposisi cost kurang lebih 88 persen dari keseluruhan terhadap revenue, kita melihat peluang-peluang yang sangat besar. Jadi pertama bagaimana kami bisa mengoperasikan kapal yang sesuai jumlahnya, tepat jumlahnya. Jadi di tahun 2023 lalu, kami mengoperasikan kapal lebih sedikit, kurang lebih 10 unit dibanding tahun 2022, dengan volume muatan yang lebih banyak. Jadi kalau tahun 2022 mengangkut kurang lebih 157 juta kiloliter, di tahun 2023 kami mengangkut 161 juta kiloliter. Jadi efektivitasnya naik. Yang secara tidak langsung costnya juga turun. Nah itu dua kontributor terbesar yang menurut kami berpengaruh. Nah bagaimana bisa lebih efektif, lebih efisien? Tentunya kapalnya harus lebih baik, kapalnya harus lebih handal, dan juga bisa dioperasikan lebih optimal. Oke baik. Nah tadi di satu sisi kan cukup jelas bahwa memang menitik beratkan dari sisi cost efficiency. Tapi di sisi lain juga kita ketahui bahwa PIS juga aktif melakukan ekspansi-ekspansi. Ketika kita berbicara dua hal ini, upaya dilakukan PIS untuk menyeimbangkan keduanya sekaligus, seperti apa Pak Yoki? Ya, menurut saya kedua hal itu sesuatu yang tetap harus jalan, tidak bisa terpisahkan, karena itu kita tahu kontributor dua tadi pertumbuhan kami dan profitabilitas ada di situ. Jadi menurut kami tidak lain karena memang bisnis Pertamina International Shipping ini kan besar bersama Pertamina. Dan secara size juga besar. Kami mengoperasikan lebih dari 780 kapal. Jadi menurut kami ini tetap harus menjadi perhatian kami. Bagaimana kami memperkuat core activity kami, supaya kami bisa lebih handal, lebih efisien. Itu tetap harus jalan. Tapi yang namanya perusahaan, ya kita memang punya cita-cita besar bahwa PIS sendiri dalam 10 tahun ke depan kita sudah mencanangkan target pertumbuhan yang salah satunya revenue itu harus tumbuh 11%. Jadi ini juga menjadi prioritas di level manajemen sampai ke bawah. Dan menurut kami, kami sudah siap. Apalagi dengan reorganisasi yang baru kami susun, bagaimana kami bisa memperkuat core activity kami, tapi at the same time juga bisa bertumbuh. Jadi memang dua-duanya harus tetap jalan. Dan itu sudah kami lakukan dengan strategi transformasi di 2023 lalu. Nah sekarang 2024 isunya bagaimana melanjutkan ini? Atau lebih mempercepat lagi akselerasi pertumbuhannya? Baik, itu dia. Tadi strategi untuk 2024 untuk mengakselerasi tadi disebutkan juga. Begitu bahwa targetnya revenue akan naik 11 kali lipat ya dalam 10 tahun ke depan. 11% secara rata-rata. Pertahunnya. Pertahunnya. Baik. Nah, seperti apa mungkin langkah-langkah dilakukan begitu? Ataupun juga strategi yang dilakukan untuk di tahun 2024 dan tadi mencapai target tersebut. Baik, Mbak Iva. Seperti yang saya sampaikan, transformasi itu hal yang penting. Menurut kami itu fundamental untuk terus bisa improve. Tapi kita memahami bahwa pertumbuhan revenue itu bisa terjadi salah satunya juga bagaimana kami aktif melakukan investasi. Seperti di tahun 2024 sendiri, kami mengalokasikan capex itu tidak kurang dari 650 juta USD untuk penambahan aset, permajaan aset, dan juga tentunya untuk ekspansi. Begitu ya di semua lini bisnis kami. Baik itu di kapal, pelabuhan maupun terminal. Di mana Pertamina International Shipping juga punya lini bisnis pengelolaan pelabuhan dan juga terminal BBM maupun LPG. Nah, tentunya bagaimana strategi investasinya sendiri? Kita tidak hanya investasi secara organik, tapi juga fokus bagaimana kita juga bisa melakukan inorganic growth, melakukan perjalanan akuisisi. Nah, tentunya pertumbuhan tidak terlepas juga bagaimana kita bisa engage dengan market, dengan strategic partner yang menurut kita tentunya tidak semua bisa kita kuasai. Jadi, memiliki strategic partner di lini-lini bisnis tertentu itu sangat penting. Dan itu yang aktif kami lakukan sejak tahun lalu maupun tahun ini, kami juga menandatangani sejumlah kerjasama dengan beberapa perusahaan multinasional. Yang tidak lain bagaimana kami bisa sharing resiko, sharing market, sharing opportunity, dan juga sharing capability. Dan itu menurut kami yang strategi yang akan terus kami jalankan ke depan dan tentunya sangat relevan di tahun 2024 ini.